Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan yang dikeluarkan oleh Bapak kepada Putri Sarah di mana 4 tahun anak tanggung nerita tak sanggup lagi melihat anak perempuannya dibuat seperti itu. Akhirnya Bapak Putri Sarah buat kata putus. Pengarah Samsul Yusuf berkata tindakannya menyukat nombor istrinya yaitu Putri Sarah Riana adalah karena tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan dan situasi hubungan mereka. Deda Samsul 39 tahun setiap kali berbincang mengenai isu rumah tangga mereka, Sarah atau Putri Sarah Riana Megat Kamarudin, 38 tahun akan mengeluarkan kata-kata kesat yang boleh membuatkan keadaan menjadi lebih buruk. Saya menyekat istri saya karena tidak suka bergaduh, macam mana saya nak berkomunikasi dengannya karena dia sentiasa memakihamun, engkau, aku, engkau, aku. Awak datak rasa hormat, saya tidak ada ruang untuk berbicara, atau kalau tak ada apa-apapun awak tiba-tiba whatsapp lagi saya dan rasa ia memudaratkan, sebab itu saya blok katanya. Samsul berkongsi perkara itu menurut si rakaman yang dimuat naik di Instagram miliknya pada pagi Rabu. Sebelum ini Sarah memberitahu dia disekat oleh Samsul sehingga tidak ada ruang untuk mereka berbincang mengenai masalah rumah tangga itu. Dalam pada itu Samsul turut menjelaskan dia masih lagi berkomunikasi dengan Sarah melalui ibu mentuanya berhubung isu, nafkah, dan anak-anak. Selama ini kami berkomunikasi melalui ibunya, ibu saya bersama dua orang gaji lagi, kita sentiasa berkomunikasi, malah baharu tadi awana duit saya bagi. Walaupun saya blok Sarah tetapi anak-anak saya tak pernah abaikan, perbelanjaan keluarga saya tetap beri, saya bekerja keras memang untuk istri dan anak-anak jelasnya. Sementara itu pengarah film Matkilau ini memberitahu dia terpaksa menjelaskan perkara ini di media sosial kerana Sarah yang membuka segala cerita dalam kain mereka dahulu. Baginya urusan rumah tangga tidak perlu diceritakan kepada umum kerana bakal mengundang fitnah orang ramai. Kata Samsul, pendedahan Sarah itu juga mengundang pelbagai kecaman netizen Justeru itu dia meminta orang ramai tidak memberi sebarang komen kerana tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam masalah rumah tangga mereka. Bukan semua perkara yang anda baca di media, anda boleh percaya ini yang membuatkan saya tersepit saya ambil inisiatif untuk berdiam diri kerana buat apa hal rumah tangga anak diceritakan di media sosial. Saya terpaksa membuat video ini untuk menangkis tanggapan buruk daripada netizen Kalau tak tahu hal sebenarnya, jangan bersuara dosa kering Jika kita buat nanti ujarnya. Samsul juga meminta orang ramai supaya tidak memberikan kata-kata yang tidak baik buat Sarah dan istri keduanya yaitu Irakazar termasuklah keluarganya. Saya tidak mahu jangan dimarah atau berkata apa saja kepada dua-dua istri saya Putri Sarah dan Irakazar jangan kata benda-benda tak elok kepada mereka. Sama juga dengan ibu dan ayah saya Kalau nak kutuk dan hina, kutuk saja saya kerana saya yang membuat keputusan untuk berkawin lain mengikut hukum agama katanya. Pada selasa Sarah meminta Samsul melepaskannya kerana tidak rela dimadu malah artis itu juga malu kerana anak-anaknya mempunyai bapak seperti Samsul. Untuk rekod Samsul dan Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan itu mereka dikarunyakan sepasang cahaya mata yaitu Saekul dan Sumaya. Pada Jumat lalu, Samsul membuat kejutan apabila mengumumkan telah bernikah dengan Irakazar di Thailand dan berwalikan ayahnya Khazar Sairi. Empat tahun, anak tanggung derita tidak sanggup lagi melihat anak perempuannya begitu. Akhirnya, Bapak Putri Sarah buat kata putus tak sangka tinggalkan kata-kata ini buat Samsul Yusuf. Sentap, itu sedihan poharini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan di mana ini reaksi Khazar Sairi ketika berada di set penggambaran. Walaupun berdepan kontroversi, pelakon Khazar Sairi masih memberi komitmen kerja yang baik di set penggambaran. Memuji sikap aktor senior itu penerbit dan pengarah Suhaimi Luwa menyifatkan Khazar seorang pelakon profesional yang tahu membezakan antara kerjaya dan peribadi. Kata Suhaimi atau Suhaimi Luwa Abdullah, 48 tahun berkata, kontroversi membabitkan perkawinan anaknya yaitu Khazar Sairi, yaitu Ira Khazar dengan Samsul Yusuf sama sekali tidak menjejaskan prestasi lakonannya. Sebenarnya, Abang Khazar ini dia seorang yang tenang bila berada di set penggambaran, dia oke saja, happy, malah dapat laksanakan tanggung jawab pelakonan dengan sempurna. Khazar ini dia orang yang lama, jadi sangat profesional, segala masalah semua dia tolak tepi dan apabila saya berbincang dan beri arahan, dia terima dengan baik. Pelakon veteran ini memang cuma cari rezeki itu sebab mereka sangat profesional dan tolak tepi segala masalah itu yang saya puji mereka, kata Suhaimi Luwa kepada MSA. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih.